Yo, apa-apa? What's up? Selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya Dan pada hari ini kita seperti biasa kalau gue pakai baju seperti ini Apa? Kita langsung lanjutkan lagi seri Sarek Sabtu Reaction Oke ya kawan-kawan semuanya, pada hari ini berbeda nih Seperti biasanya kan gue itu reactionnya itu tentang-tentang-tentang GTA ya kan Dan sekarang itu berbeda gitu kan, kita mau yang wow-wow sekarang gitu kan, yang berbeda Jadi kita bakal mengagumi sesuatu nih, sesuatu yang sangat-sangat maha karya Karyanya maha, mahanya karya Oke, jadi ini kita mari lihat nih, disini ada judulnya Drawing Watermelon Nah, Drawing Watermelon, nah berarti itu menggambar semangka ya kan Jadi kita like dulu, sebelum itu bagaimanakah, nah ini bagaimanakah hasil gambarannya Langsung kita lihat ya, bagaimanakah gitu kan hasil gambarannya Nah, ini kan masih, oke, masih gambar sketsa dulu gitu Masih ngegambar bagaimana sketsanya, ini kok gak ada musiknya Oh, musiknya ini, oke, musiknya ini doang, oke Nah, digambar sketsa dulu, oh dilapisin buat apa tuh? Oh, wuduh Nguarnainnya pakai, kok pakai semprot kayak gitu ya? Itu biasanya nyemprot kayak gitu tuh, ngewarnain yang gue tau, ngewarnain benda gitu ya Bukan ngewarnain kertas, yang gue tau gitu kan Oke, ini masih warna-warna dasarnya Waduh, ini bagi kalian yang suka ngegambar, hobi ngegambar gitu kan Dan mungkin jago gambar, langsung saja komen di bawah Kalian bisa mempelajari dari channel ini ya, Marcelo Bra Baranghi Kalian bisa mempelajari cara mewarnainnya ini, menurut gue ya Ini cuman, bukan cuman, ini sulit ya Ini yang ngebedain gambarannya ini adalah dari segi warnanya itu ya Jadi warnanya itu ada sisi terang sama gelapnya itu memang sangat-sangat real Tuh, ini aja udah keliatan banget loh, ini semangka gitu loh Itu warnanya itu loh kayak ada, kayak real, kayak sebuah foto gitu ya Jadi, waduh mantap banget lah, kayak itu cahaya-cahayanya gitu kan Cuman di sebelah sininya masih belum keliatan ya Masih yang sisi ada putihnya itu Masih belum terlihat seperti semangka layaknya gitu kan Masih, 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 masih belum selesai soalnya ya kan Kita lihat saja gitu kan Masih, oke, diputih-putihin kayak gitu ada ya Warna putih ya, ternyata Gue kira cuma tip X doang Tip X buat ngapus Oke, nah sebelah sini udah mulai keliatan ya Mulai yang sini, ini kan sisanya lebih gelap nih Nah, sini lebih gelap nih Nah, ini lebih gelap, sini lebih terang nih Mau dibikin lebih terang gitu kan Gue lupa ada kursor biar bisa nunjuknya Nah, kan Waduh, ini, 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 ini tekstur semangkanya emang udah keliatan banget nih Tekstur semangkanya udah keliatan Cuman ini putih-putih nih, gue masih belum tahu nih Ini apakah lagi keluar, baru keluar dari freezer gitu kan Oke, nah, ini, ini juga masih belum ya Kita tunggu saja Ini udah 2 menit loh Oke, mungkin sebentar lagi sudah dibikin jadi Oke, oh, ini mungkin dari jauh Oh, yang putih-putih ini adalah cahaya Baru ngeh Baru ngeh Gue, ini cahaya kalau dari kejauhan ya Kayak ini cahaya matahari gitu loh Cahaya matahari yang langsung nyorot ke semangkanya Jadi, mengkilat kayak gitu loh Waduh, ini kayak air banget Aduh, asli loh Gimana ngewarnain kayak gitu caranya ya Kayak ini, ini kayak air asli Udah gila kayak gini ya Asli loh Ini gue bingung Asalnya, awal-awalnya tadi ya Gue kira putih-putih ini kayak Belum jadi gitu loh Waduh Idih Nah, kalau kayak gini nih Nah, ini nih 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 Ini baru nih Digelapin dikit nih Dia tadi sebelumnya gini Terang kan Nah, terang kan Ini sama ini beda nih Nah, nah Ini entah di edit fotonya atau apa ya Nah, ini sama ini beda kan Nah, nah Nah, ini gelap kan Nah, kalau kayak gini udah beuh Fix dah ini Ini sebuah semangka Mantap banget ya Nah, ini udah disempurnain lagi gitu kan Nah, ini maksud gue ya kan Putih-putihnya gak terlalu jelas gitu kan Putihnya hampir kemerah-merahan Ini asli kayak foto semangka Foto semangka asli Bukan digambar oleh tangan Fix dah Hewet banget ya Aduh, apalagi kayak ini tadi nih Kayak gini tadi kan Ini Waduh, udah gila nih Ini kayak asli Oke, ini dia orangnya yang ngegambar Oke, selanjutnya lagi Kita disini Berbeda tema lagi Disini kita ngeliat Ngegambar Orang ngegambar Uchiha Sasuke Uchiha Sasuke disini gitu kan Waduh, ini udah jadi ya sketsanya Sketsanya menggunakan apa nih Pulpen atau pensil ya Kayaknya pulpen itu ya Udah terang banget ya Kita cepetin dikit Oke Oh, belum ya Masih pake pensil tuh Baru ditegasin pake Pol 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 Ya kan Jadi Waduh, detail banget Kayak gitu kan Tuh kan Cuman dia ngegambarnya Oh, iya Udah ngikutin Tinggal ngikutin Garis itunya aja lagi ya Oh, kayak gitu ya Biar ngegambarnya lancip Jadi Set, diangkat kayak gitu Baru tau paman Aduh Oke Ditegasin semuanya Gitu kan Ditegasin warna-warnanya Yang sebelumnya Pensil Biar lebih jelas Gitu kan Oke Waduh Mantep banget ya Gak bisa nih Gue gambar kayak gini Apalagi gak ada contohnya Gitu loh Gue gak bisa ngegambar Kalau gak ada contohnya Kalau ada contohnya Gue kemungkinan bisa guys Gambarnya gitu loh Oke Ini Sasuke yang Lagi Masih Menjadi musuh Konoha ya Oke Diwarnainya Kok Sasuke-nya hitam ya Dibikin disini ya Mungkin belum jadi Belum jadi ya Sasuke biasanya Gak sih hitam ini dia Dibikinnya putih kayak gini Ini putih kayak gini nih Oke Kita cepatin lagi Ngewarnainya Nah ini mulai ngewarnain baju Oke Ngewarnain baju lah ya Ini 9 menit Kelamaan kita Kalau gak dicepatin Oke Nah nih Bentar lagi ngewarnain baju Bajunya kalau gak salah Ungu-ungu muda kayak gitu ya Oke Ini warna dasarnya dulu Berarti nih Ini Pasti dia Menggunakan Warnanya itu Campur-campur gitu loh guys Soalnya Warnanya ya Emang gak ada Warna Seperti baju Sasuke itu Jadi warnanya harus Campur-campur Tuh kan Nah ini warna yang bener nih Nah udah mulai dicampur-campur Warnanya Tuh kan Nah ini nih Ungunya kayak gini bener nih Nah ini berarti ada pengetahuan juga gitu loh Pengetahuan Kalau warna ini Kalau warna ini dicampur ini Gimana jadi warnanya gitu loh Waduh Memang ini Oke Oh memang dibikin kayak gini Warna bajunya di akhirannya Coba kita lihat ya Ini terus ngewarnain celananya Ya Ini sarung atau apa ya Masih menjadi misteri Ini sarung atau apa ya Pakai sarung dia ya Jadi kalau kedinginan Coba kayak gitu Menurut gue warnanya gak kayak gini Ini dah bajunya Baju Sasuke ya Lebih ungu lagi dah Nah kalau ini ungu kayak gini bener nih Oke diwartain tuh kan Ada gradientnya Disini sisi gelap Sini ada terangnya Sini gelapnya lagi Tuh Itu emang harus dipikirin gitu Oke Kalau jadinya kayak gimana nih Kita cepatin langsung sudah jadi Ini pedang Pedang apa namanya Pedang yang ada di mulut Mulut Orochimaru juga Ini pedangnya panjang banget gitu loh Pada saat ia melawan Naruto Jadi Ekor empat ini Waduh Oke udah mulai ke kaki ya Kakinya Di warnanya itu Oh my god Udah jadi Dipotong ya Oke dipotong pake cutter Dipotong Oke dipotong pake cutter Sulit banget ini Asli Nah ini Cara Ngegambar Gini kan Ini gue pasti sulit nih Ngegambar Ini kan gambar Warnanya banyak banget Tadi kan Tapi Sekitarannya ini bersih loh Sekitaran kertas ini Biasanya belepotan cuy Belepotan Karena ya emang sulit cuy Waduh Gambarnya Oke Sekarang mungkin bakal dibikin Pondasinya nih Dibikin fondasinya Oke Waduh 3D cuy Dia kayak lagi diri gitu kan Aduh ini Ini namanya Maha karya Atuh Waduh Asli 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 Dia lagi kayak berdiri gitu kan Bener gak Waduh Waduh Mantap banget Asli Waduh Oh my god Oke Sekarang kita bakal pindah lagi ke selanjutnya Tadi ini lupa ya Di like dulu ya kan Ini terdiri dari channel Mika Notes Ya kan Dari Kita bakal pindah lagi Ke channel selanjutnya Ini apa Yi Chun Lang Art Channel Ya kan Ini Oke Drawing the Flash Barry Allen Oke Biasanya Ini Berbeda lagi dia ya Bakal menggambar Sebuah Nah Jadinya aja kayak gini Aduh Jadi ini Ini kayak foto gitu loh Bukan gambar dari tangan Mustahil gitu loh Ini gambar dari tangan ini Cuman ternyata Ternyata Ada manusia yang bisa menggambar Seperti ini Jelasnya Sedetail ini Gitu loh Ngewarnainnya Ini Disini gelap Disini terang Disini Terang banget Disini kan Kayak asli kayak foto Aduh Oke Kita liat proses Penggak Oke Ini udah ada sketchannya Berarti ya Udah sketchan Langsung Cara ngewarnainnya dia Gitu kan Dia gimana ini Ngewarnainnya Kita langsung cepatin lagi ya Sekitar Kecepatan pengutarannya Dua deh ya Biar Sekitar Oke Nah Waduh asli Oh itu aja Matanya itu loh Matanya itu udah mirip Sama mata asli Gitu loh Warnanya itu loh Kayak gimana ya Ini ada merah-merahnya Kayak gini loh Ini merah-merahnya Bagian sininya Gitu kan Waduh Ini pensil warnanya aja Banyak banget Coba Pasti dari berbagai Macem merken Waduh Waduh Ini Asli Ngewarnain ini aja Gue yakin setengah jam lebih Ini dah Pasti cuy Soalnya Sulit banget Gitu loh Ngewarnain ini Apalagi orang awam Seperti gue Tidak akan selesai Satu hari Ngegambar hidung doang Ini Dilema Seorang yang ingin Menggambar gitu kan Dapat tugas menggambar Manusia Pasti yang paling sulit Adalah hidung Hidung sulit Hidung sama tangan ya Tidak pernah simetris Ini hidungnya cuy Sempurna Hidungnya ya Seperti foto Dah asli Nah ini ada Ini Aduh Titik-titik 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 ini Baka Kumis-kumis Gitu kan Kumis bakas dicukur Kayak gitu loh Mantap Waduh Asli 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 Udah gila nih Ngegambarnya itu Tingkat Aduh Ini gimana dia ya Dia ada lesnya Atau apa gitu ya Atau memang Belajar sendiri Bisa juga gitu kan Tuh kan ini Kayak ada cahayanya Disini loh Kayak ada Cahaya pas Pemotretan Gitu kan Oke Nah kita cepatin lagi Gitu kan Waduh Oke ini Oke ini Tadi satu lapis Ini dua lapis Lapis kedua Lapis ketiga lagi Oke belum ya Ini belum jadi nih Kayaknya nih Langsung kesini dia nih Soalnya memakai warnanya sama mungkin ya Jadi dia memakai Misalkan pensilnya Warnanya nomor 200 Langsung dipakein dulu Yang mana saja Yang memakai pensil 200 Warnanya gitu kan Jadi dia Sebelum kesini Lalu kesini lagi Tuh kan nih Dua layar Tiga layar Belum titik-titiknya nih Tiga Tuh kan Pindah lagi kesini Tiga ya Jadi dia Ngewarnainya itu Tiga kali Nah ini sekali Dua kali Tiga kali Yang putih Oh disini lebih lumit kayaknya Nah empat kali Ini gak diliatin nih Cara nitik-nitikin ini nih Kayaknya ini Pensilnya tuh udah tebal banget Terus di Ditotol-totol sama Bahan yang keras itu Baru dia kayak Bikin tekstur kayak gini Menurut gue sih ya Menurut pengalaman gue gitu kan Gue soalnya pernah juga Ngegamer kayak gitu ya Jadi pensilnya tuh Saking tebalnya Sudah bisa di Kayak giniin Selesai langsung Tidak ada review ya Reviewnya di depan Aduh Oke mantep sekali ini Asli Kita play Waduh Ini namanya Mahakar ya guys Mantap banget ya Ngewarnainya itu Asli seperti potok Potok-potok Layaknya Real gitu kan Mantep sekali Oke ya kawan-kawan semuanya Oke ya kawan-kawan Sekian dulu video pada hari ini Bagaimana nih Kalian melihat tadi Sebuah karya Gambar Mewarnai Yang sangat epic gitu kan Bagaimana Apakah kalian bisa Seperti itu Langsung saja komen di bawah lah Oke sekian dulu video pada hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Nanti kita bakal lanjutin lagi Sareknya di minggu depan Sampai jumpa di video selanjutnya Salam kemarin